Cara mudah bikin desain kaos kayak gini, cuma pake aplikasi di hp android aja Sebelum mulai silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Jika sudah subscribe kita langsung masuk ke tutorialnya Pertama-tama kita buka aplikasi pixie pro lalu pilih get a picture Selanjutnya pilih import Disini saya menggunakan foto yang sudah dihapus backgroundnya Lalu kita pilih effect dan kita pilih black and white Seperti ini tinggal kita setting saja untuk size dari black and white nya Seperti ini Jika sudah kita pilih checklist lalu kita masuk ke adjust Dan kita pilih blur yang ini Untuk nominal blur nya tinggal kita setting juga sesuai dengan kebutuhan Kalian bisa perhatikan seperti ini untuk tingkat ke buramannya Oke cukup Jika sudah langsung kita pilih checklist Yang ini lalu kita masuk ke effect Dan kita akan beri effect comic print ya yang ini Selanjutnya kita atur juga untuk ukuran dari effect comic print nya Bisa kita zoom agar lebih terlihat jelas Seperti ini Tinggal kita atur saja Oke cukup Jika sudah pas untuk effect nya langsung kita pilih checklist Lalu export Untuk menyempannya Kita simpan di folder pixie pro saja Jika sudah kita keluar dari aplikasi pixie pro Lalu selanjutnya kita akan buka aplikasi pixel lab Untuk membuat desain keseluruhan Pilih batal jika sudah Lalu kita bisa buat canvas baru Pilih image size Untuk ukuran canvas nya kita buat terlebih dahulu 3000 dikali 3000 Terlebih dahulu lalu pilih Oke Jika sudah untuk warna background nya kita rubah Disini kita akan gunakan warna putih Seperti ini checklist jika sudah Dan untuk bagian text nya Yang ini kita pilih edit Tinggal kita masukkan text yang akan kita buat pada desain nya Oke pilih selesai Jika sudah Selanjutnya kita akan masuk ke tool color Untuk merubah warnanya Disini kita akan gunakan warna hijau Seperti ini ya Karena kebanyakan untuk desain Y2K Y2K atau Y2K ya Warnanya hijau atau pink ya Lalu untuk jenis font nya kita akan rubah Disini kita akan gunakan jenis Atau Bentuk huruf dari plank ya Untuk font nya bisa kalian download juga di bagian deskripsi Kita perbesar untuk text nya Lalu untuk bagian R nya disini masih terpotong Kita akan atur Masuk ke tool padding Dan untuk left padding atau kirinya Kita buat 5 dan bagian kanannya kita buat 20 Di bagian kirinya kita bisa tambahkan ya Kita buat menjadi 10 saja Lalu pilih checklist jika dirasa sudah pas Selanjutnya tinggal kita atur untuk posisi dari text nya Nah kita letakkan disini Lalu kita pilih relative position dan kita pilih rata tengah Selanjutnya kita rubah warnanya ya Disini kita rubah menjadi warna putih saja Tadi harusnya tidak perlu dirubah ya Lalu kita pilih stroke Nah untuk bagian stroke nya baru kita gunakan warna hijau tua Seperti ini Untuk ukurannya kita buat 10 Checklist jika sudah Jika sudah pas ya Kita bisa pilih checklist Ukuran stroke nya kita buat 15 saja Agar lebih tebal Lalu kita pilih di tool spacing Agar text nya tidak terlalu rapat Seperti ini Selanjutnya kita akan masuk ke 3D text Lalu kita pilih enable Untuk tipenya kita pilih yang oblique Seperti ini Kita bisa atur untuk kedalamannya Lalu kita geser ke bagian bawah Oke darken nya kita buat 0 Lalu di bagian simulate lighting nya Simulate lighting kita matikan Dan angle nya kita bisa putar Seperti ini Kita atur untuk posisi angle dari 3D text nya Oke cukup Dan kedalamannya kita bisa edit lagi Seperti ini kita buat 5 Lalu pilih checklist Untuk text nya disini sudah selesai Selanjutnya kita akan memasukkan elemen Kita bisa pilih Tambah from gallery Untuk memasukkan elemen seperti ini Untuk elemen nya bisa kalian download Di video saya yang lain Dan untuk link nya sudah saya sediakan Di deskripsi Kita ubah warna elemen nya Pilih color Dan kita samakan Seperti ini Oke jika sudah Kita langsung pilih checklist Selanjutnya kita pilih yang Send to back Agar posisi elemen nya berada Di belakang Text ya Tinggal kita atur saja Untuk posisi dan ukuran elemen nya Kita bisa putar-putar Kita bisa perkecil Seperti ini Oke jika sudah pas Selanjutnya kita Tambahkan elemen Yang lain kita bisa pilih Tambah from gallery lagi Dan kita akan masukkan elemen Seperti ini Pilih checklist Lalu kita Setting Warnanya Kita samakan Oke checklist jika sudah Lalu kita atur untuk Posisinya Lagi Seperti ini Kita bisa Pilih Send to back Agar posisi Elemen nya Berada di bagian Belakang Text Oke kita bisa putar Seperti ini Lalu kita letakkan Disini Oke Cukup Cukup Jika sudah Selanjutnya kita pilih Tambah from gallery lagi Untuk memasukkan Foto atau gambar Yang sudah kita edit Dari aplikasi Pixai Pro Seperti ini Tinggal kita atur Posisi dan ukurannya Selanjutnya Warnanya kita Rubah Kita pilih Enable Dan kita Buat Warna Yang serupa Seperti ini Oke Disini Canvas nya Terlalu kecil ya Bisa kita pilih Checklist terlebih dahulu Lalu kita pilih Image size lagi Kita ubah Ukuran Canvas nya Menjadi 2500 Dikali 3000 Pilih Checklist Lalu pilih Oke Seperti ini ya Lebih Leluasa Dan lebih luas Untuk Ukuran Canvas nya Selanjutnya Kita atur lagi Untuk Posisi Dan ukuran Text nya Kita bisa sedikit Perkecil Di bagian Text dan Elemen nya Dengan posisi Yang sama Seperti Yang awal Seperti ini Bisa kalian perhatikan Kita atur Oke Jika Sudah Pas Seperti ini Untuk Desain nya Sudah Selesai Tinggal Kita pilih Simpan Ke Galeri Sebelum Disimpan Jangan lupa Untuk bagian Background nya Kita buat Menjadi Transparan Selanjutnya Tinggal kita pilih Save as Image Lalu yang terakhir Pilih Dimension nya Yang Ultra Agar Pas Disetak Atau Disablon Tidak Akan Pecah Oke Mungkin Segitu aja Video kali ini Semoga Bermanfaat Untuk Gambar Kaos nya Bisa kalian download Juga di Bagian Deskripsi Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Juga tonton Video Lainnya Regering Kapi Kisah